Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Apa kabar teman-teman dan Pemirsa semuanya Pada hari ini kita mau review Mobil L300 Thermo King Breeder SP400 Keluhannya Box Breeder Tidak dingin Setelah kita Periksa dan Menganalisa Ternyata Prionnya telah Habis Kita periksa di bagian Selang seperti Evaporator Condenser Ada indikasi Kebocoran di bagian selang Hackpress Selanjutnya kita Bongkar bagian Selang Nantinya kita Ganti dengan Selang yang baru Nah seperti Dryer Kelihatan Sudah Sangat usang Untuk komponen Seperti dryer Biasanya kita Ridi Tapi mobil ini Sedikit berbeda Nantinya kita Nantinya kita cukup Kita Placing Seperti kita Kuras Bilas Semua selang-selang Seperti Selang Hackpress Dan selang yang Lock Ikuti Ikuti terus channel kami Dengan cara Lagi dan subscribe Supaya tidak Ketinggalan Konten-konten terbaru Dari kami Pelepasan Pelepasan Seperti selang ini Agak sedikit Memakan waktu Karena ruangannya Sedikit Jadi kita Tarik Pelan-pelan Supaya tidak Mengganggu Dengan Komponen yang lain Disini Karena ada Kelestrikan Dan wire-wire Mengenai Komponen Elektrical Reader Ini dapat Kita lihat Seperti Selang Low Press Banyak Terjadi Keluar Keratan Faktor Umur Dan Usia Nah Selanjutnya Kita Bongkar-bongkar Seperti Selang Yang Hackpress Telah S-S-S-I Untuk Mobil Tremoking SP 400 Mobil ini Menggunakan Gas Preon Repigran 404 Tapi Sebelum Ini Sempat Diisikan Sama Teknis Preon 507 Sehingga Terjadi Hake Temperatur Jadi Selang Pecah Setelah Pelepasan Selang Selanjutnya Kita Tidak Membuang Waktu Sekarang Kita Cuci-cuci Bagian Evaporator Agar Sirkulasi Angin Blower Lebih Lancar Karena Disini Sering Terjadi Penyembatan Dengan Krak Dugu Atau Kotor Ya Untuk Kita Cuci Bagian Dalam Seperti Ini Kita Menggunakan Gun Khusus Spray Yang Hackspeak Sehingga Bila Ada Kotoran Lebih Cepat Terangkat Nah Seperti Ini Kita Sumpet Kondenser Blower Banyak Faktor Box Reader Tidak Dingin Atau Tidak Buku Maksimal Di Dalam Salah Satu Seperti Di Kondenser Bagian Ini Kotor Menyebabkan Sirkulasi Proses Perpindahan Panas Tidak Sempurna Dan Juga Freonnya Kurang Serta Freonnya Kurang Kemurniannya Kadang-kadang Pada saat Pengisian Terlalu Banyak Gasnya Kurangnya Cairan Serta Evaporator Kotor Dapat Menyebabkan Tidak Sempurna Dingin Selanjutnya Penyembatan Penyembatan Yang Mengakibatkan Ada Titisan Blok Piston Sehingga Menyebabkan Oli Kompresor Kotor Dan Terjadinya Gram-gram Bekas GSM Piston Blok Piston Dia Tersangkut Di Reciper Dryer Namun Reciper Dryer Disarankan Ganti Setiap 40.000 Kilometer Ya Hasil Video Yang Kami Kerjakan Terlalu Panjang Jadi Disini Kita Persingkat Singkat Tadinya Telah Kita Kerjakan Seperti Pengurasan Vakum Penyelisian Oli Kompresor Serta Preon Nah Selanjutnya Pelan-pelan Dingin Mulai Naik Disini Dapat kita Lihat Di kaca Gelombungnya Mulai Habis Ya Jadi Telah Nampak Disini Cairan Murni Seperti Kita Lihat Di kaca Coba Perhatikan Ini Menandakan Preon Telah Penuh Jadi Jangan Terlalu Banyak Nantinya Pecah Selangnya Atau Hake Press Disini Disini Kita Kerja Kadang-kadang Bola Balik Karena Kita Tidak Tahu Persis Riwayat Mobil Seperti Tadi Setelah Kita Isi Preon Ternyata Ada Blowernya Yang Mati Satu Hidup Satu Lagi Mati Sekarang Kita Pengecekan Kelistrikan Seperti Sensor Dingin Juga Tidak Bekerja Maksimal Kita Ganti Juga Seperti Alat Beraba Suhu Di Dalam Ruangan Jadi Pelan-pelan Kita Cek Satu Persatu Kita Buka Fasing Bagian Ini Seperti Angka Di Monitor Digital Ini Tidak Sama Sensor Yang Di Dalam Box Breeder Untuk Di Dalam Box Breeder Telah Dingin Sampai Minus 10 Derajat Disini Masih 4,7 Derajat Nah Disini Pun Tadi Ada Treble Namun Telah Kita Tangani Untuk Sementara Box Breeder Telah Dingin Maksimal Pelan-pelan Seperti Di Selang Dapat Kita Lihat Telah Mulai Berembun Setelah Dingin Kira-kira Maksimal Selanjutnya Kita Coba Lihat Di Bagian Box Breeder Dingin Telah Berumbun Seperti Ini Minus Sampai 10 Derajat Dan Telah Mengeluarkan Hawa Salju Jadi Hembusan Angin Telah Kencang Tadinya Ven Ven Ada Mati Satu Ya Jadi Telah Kita Benarin Dingin Telah Maksimal Dapat Kita Lihat Sampai Minus 10 Derajat Nah Teman Teman Sekian Untuk Proses Pengerjaan Di Bengkel Kita Sekian Terima Terima